Mengawali informasi kita pemirsa dari Kota Batam. Polda Kepulauan Riau bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam dan Imigrasi Batam mensosialisasikan penggunaan aplikasi Polri Super APP kepada pelaku pariwisata demi keamanan berwisata di Provinsi Kepri. Kabit Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan dalam aplikasi tersebut bisa dilihat pemetaan lokasi-lokasi aman maupun yang tidak aman di setiap daerah yang hendak dituju, sehingga apabila ada turis maupun masyarakat yang hendak berpergian ke suatu tempat, bisa melihat aplikasi tersebut untuk memastikan apakah lokasi itu rawan dari tindak kejahatan maupun kerawanan lainnya. Di dalam aplikasi tersebut juga bisa melakukan panggilan darurat yang terhubung langsung ke kepolisian, sehingga apabila ada warga atau turis yang membutuhkan pertolongan bisa segera ditanggapi oleh personel kepolisian. Saya bilang tadi kita perlu kolaborasi, kita cari bagaimana formula ke depannya. Ini adalah salang ke awal seperti ini, untuk ke depannya tidak terjadi lagi seperti ini. Nah ini seperti ini, panggilan darurat. Anda bisa memanggil di sini untuk 1-1-0 atau Anda melakukan pengaduan kepada masyarakat yang ada namanya dumas presisi, pengaduan presisi tadi, silahkan. Ada anggota yang kurang, ada anggota yang kurang, maksudnya ada pelanggaran dari etika apa-apa segala macam, seperti ini. Atau laporan resepsi ini kan lambangnya semua. Termasuk SP2HP, semuatu etilang, termasuk pembuatan SIM, lengkap semua, teman-teman. Siapa? Apapun informasi akan kita tindak lanjutnya, dan informasi itu sangat berguna bagi kami yang bertugas di lapangan, yang akan nanti terkonek di komen center, baik itu di Polsek, maupun di Polresta, maupun di Polda Kepulauan Riau. Termasuk di Mabes Polri. Kalau tidak direspon, berarti ada suatu penilaian yang kurang bagus nanti. Dapatan Satuan Kewilayan. Dan Satuan Kewilayan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap wilayah hukumnya. Para Kapolresta dan Kapolrest bertanggung jawab seperti ini. VNTV Kepri dari Batam menggabarkan.